Oke ini makanan Oh my god Itu ada belatungnya dong Kecil-kecil Hi guys Welcome back to my youtube channel Finally bertumbuh bersama aku Andi Dan di video kali ini Aku akan membahas tentang salah satu tiktokers Yang jorok banget Jadi entah makanannya atau rumahnya Atau peralatan dapurnya tuh bener-bener jorok banget Yang bikin kita kayak Idih ada ya orang bisa hidup di rumah yang seperti itu So kalau kalian penasaran gimana video-video dia Jangan lupa untuk klik like, komen, yang paling disubscribe Dan nyalain lonceng notifikasinya Agar kalian gak tertinggal setiap kali aku upload video baru Dan tanpa kelamaan lagi langsung aja kita ke reactionnya Oke by the way ini akunnya aku taruh disini Karena namanya susah banget Dan dia ini berasal dari Rusia Jadi kita sama-sama gak ngerti apa yang dia bicarakan Jadi kita cukup menerka-nerka kira-kira apa yang dia omongin dalam video itu Oke jadi kita langsung aja nonton videonya random aja Sambil kita mengomentari kira-kira apa yang terjadi dalam video ini Oke kalian lihat ah ini ada Makanan tapi kayak udah gak layak sih Terus sama dia ditaruh di bawah gitu Oh my God ada rantai Hah? Kok ada rantai sih? Aku jadi negative thinking Apa jangan-jangan dia lagi ngerantai seseorang di ruangan itu Terus dia ngasih makan dengan cara ditaruh di bawah gitu Atau mungkin dia merantai hewan Tapi kita gak tau sih apa yang terjadi Kira-kira menurut kalian Apa yang terjadi dalam video ini Oke Kotor banget itu ya Dia lepas sepatunya Oh my God kalian lihat gak sih Itu sepatunya sama kos kakinya udah bolong cuy Dan kalian juga lihat itu sekitarnya juga ada Sampah-sampah yang berserakan Aku jadi ngebayangin itu betapa kotornya dan kumunya rumahnya Karena dia gak nunjukin full rumahnya gimana Jadi ya Kita bisa ngebayangin aja guys Oh my God dia Masak apa nih? Ini minyaknya kayak udah gak diganti Berhari-hari nih Aduh bebek dalam satu rumah lagi Itu bebek kan kotor Emang unggas ya Dia pelihara dalam dapur Dan ikut-ikutan masak Bayangin gak sih itu kotoran bebek Juga nempel di makanan dia kayak Iyuh Oh my God Enggak ngerti lagi Dia masak apa nih? Kok kayak masakan Mainan begini Acak-acakan cuy Oh my God Itu aku ngeliat masakannya aja Dengan nafsu makan cuy Siapa juga yang mau makanan Kayak begitu bentukannya Kayak apa ya? Kayak gumoh bayi gak sih? Coklat-coklat butek Iyuh Oke dia Ah menggoreng apa nih? Merah-merah Ikan atau apa? Kayaknya ikan deh Tapi kok Ah biru-biru apaan? Oke aku gak paham Dia lagi masak apa Daging atau apa Tapi masih Merah banget cuy Terus dia taburin sama biru-biru Aku gak tau itu masakan apa Berangkali kalian tau Itu masakan apa Bisa banget komen di bawah Karena aku penasaran guys Oke dia Menunjukin apa nih Lagi ngelap meja Lagi ngelapin oven Bisa cuci Bentar pertanyaan aku Dia kan orang gak punya ya Kita bisa ngeliat dari rumahnya Bagaimana kotornya Tapi dia punya mesin cuci cuy Ya walaupun mesin cucinya kita lihat Itu juga kotor banget Tapi tetep aja Dia mampu beli mesin cuci Atau jangan-jangan Itu mesin cuci cuma hiasan Gak kepake Dia cucinya tetep pake tangan kali ya Macaroni dong Aku jadi inget itu Makanan SD apa Cilor ya Nah ini apa Yuh dikasih pink-pink Hah Dikata serial Kali ya Coco Crunch Dikasih sirup pink-pink Itu rasanya bagaimana Jangan ngadi-ngadi tuh Mbak Campur-campur makanan Kayak enak aja deh Oke dia nunjukin pancinya Hah Aduh ini masak apa sih Yang dimasak itu apa deh Airnya butak banget Air selokan samping rumah gue Ada Kalian mau gak sih guys Kalau kalian masuk ke rumah ini Bertamu Terus kalian disubuhin makanan ini Kalian makan atau kalian Langsung lempar aja Depan muka orang itu Oke Sepertinya dia lagi di outdone nih Di luar rumah dia Oh hari ini dia masak Menggunakan kayu bakar Tapi aku gak tau ini apa yang dimasak Main lempar aja nih Jatuh-jatuh juga Gak dicuci lagi guys Curok banget deh Aduh kasih hape nih Bubuk apa juga gak tau nih Kayaknya dia asal Masukin deh Oke daun Itu aku juga gak tau apa Itu daging apa Daging apa sih Oke Aku rada-rada build Gitu loh guys Melihatnya Sepertinya Dia pengen masak di outdoor Udah bosen kali ya Di rumah Rumahnya lagi kumuh kali ya guys Tapi itu makan apa deh Coba komen di bawah Oke Dia nemu Permen sama ciki-ciki gitu Di tanah Sama apa Tomat tuh Hah Siapa yang ngebuang Makanan itu di tanah Dia kali ya Oke ini yang diambil tadi Ya di tanah ya Hah dia makan Oh dia makan dong Tapi kalau dia ngambil di tanah Fix itu jorok sih Dia makan di tanah Tapi gak apa guys Seperti kata Ibu-ibu kita Sebelum 5 menit Gak apa-apa Makan aja Hah ini apa Aduh Makanannya kayak Aduh aur-auran gitu Mohon maaf Siapa yang mau makan ya guys Makanannya Makacem-macem Tapi Bentuknya Bikin kita gak selera nih Kayaknya dia meminum Oh my god Itu tekonya sama Oh my god Jorok banget itu Gak ada yang dibersihin itu Piring pancinya Oh my god Iya banget Oh my god Aku ngebayangin Gak Oke ini makanan Oh my god Itu ada belatungnya dong Kecil-kecil Aku jadi merinding Asli deh Asli Siapa disini yang ikutan merinding Coba komen di bawah Oke ini daging yang tadi Ada belatungnya Hah dia oven Hebat loh ovennya Masih bisa Walaupun udah Begitu kondisinya Aduh Itu masih bergerak-gerak Itu di Aduh merinding-merinding Enggak-enggak Aku merinding banget Melihatnya Oke Kipas sanginya Udah gak ada tutupnya Kotor ini Aduh Iya Makanannya Astaga belatungnya Oh my god Itu kayaknya Semua makanan dia Basi deh Dari berhari-hari-hari Dia simpen Terus dia makan lagi Kali ya Oh my god Apa gak mati tuh Itu orangnya Hebat loh itu Punya mental yang kuat Bisa tinggal Dan makan-makanan Yang seperti itu Oke guys Kayaknya cukup ya Kita nonton videonya TikToker Sadi Aku udah gak kuat Udah mual Udah merinding Apalagi melihat belatungnya So gimana pendapat kalian Nonton video itu Coba komen di bawah Dan kalau kalian ada ide Buat konten aku berikutnya Tolong kasih ide kalian Melalui komen di bawah ini Karena aku butuh di kalian Ayo komen-komen-komen And thank you so much For reaching And I'll see you On my next video Bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax